Gue lancur basket ya. Tripod Show, sit and relax. Halo saudara-saudara, jumpa lagi di Tripod Show. Bersama saya Soleh Solihun, sit and relax. Seperti saya yang sudah sit and relax. Bintang tamu saya kali ini adalah seorang olahragawan, YouTuber, dan segala macamnya. Ya sudah tahulah pasti di judul ada siapa. Di thumbnail juga sudah terbaca. Tidak perlu saya basa-basi sok-sok misterius. Karena tidak ada gunanya. Sebelum saya panggil bintang tamu saya kali ini, saya bacakan dulu Wikipedilehnya. Yang protes sudah, diam saja. Memang norak Wikipedileh. Tapi catchy. Denny Sumargo, lahir di Makassar, 11 Oktober 1981. Mengawali karirnya sebagai pemain basket pro. Terus menjadi presenter acara traveling, My Trip, My Adventure. Ada drone gak atas biasanya gitu ya. Juga aktor film. Dan membuatnya berhasil memenangkan predikat pemeran pendukung terbaik dan pemeran utama pria terbaik dalam film A Man Called Ahok. Jadi bapaknya Ahok. Dia ini bagus banget kalau main jadi karakter-karakter nyebelin ya. Oke sebelum saya panggil, kita bacakan dulu 3 statement. Statement yang pertama, Denny Sumargo pernah menjadi pembawa obor olimpiade. Jauh sebelum dia terkenal. Statement kedua, Denny Sumargo jadi pebasket sombong karena ingin basket besar lagi di Indonesia. Yang ketiga, Denny Sumargo tidak pernah mengambil uang sepeserpun dari penghasilan Youtubenya. Oke? Saudara-saudara, langsung beri sambutan yang meriah untuk pebasket sombong, Denny Sumargo. Lo ngomong gue disitu doang. Kayaknya jauh banget gitu ya Pak ya. Gimana kalau pebasket masuknya? Kan suka ada dipanggil-panggil kan. Denny Sumargo! Itu sih lebih kayak orang yang burut ya. Ambein Pak. Ambein. Lebih tepat ya. Apa kabar, Den? Saya senang sekali ada di sini. Luar biasa. Sering nonton Youtubenya. Yang mana? Yang tripod ini kan? Iya, tripod show. Bohong Pak. Anda bukan segmennya soalnya. Saya coba menjilat aja. Tidak perlu menjilat, karena meskipun muji-muji gak akan dipanggil lagi. Orang bintang tamu cuma sekali. Cuma sekali di sini ya. Oke sebelum kita ngobrol, kita tanyakan dulu statement saya yang pertama tadi. Denny Sumargo pernah jadi pembawa obor Olimpiade? Pernah dulu. Tahun berapa ya? Gue lupa ya. 2000, waktu itu sama lu nama ya? 2008 kayaknya ya? 2008? Kayaknya 2008. Masih ada sih obornya itu kan kenang-kenangan gitu ya. Masih nyala? Udah mati, Pak. Kan itu kirain api abadi gitu. Gue juga pikirnya gitu. Enggak. Bohong. Gimana ceritanya? Lu bisa kepilih? Waktu itu ada kayak semacam... Apa sih? Polling ya? Polling dari beberapa atlet. Nah waktu itu Taufik Hidayat kan lagi mentereng-mentereng juga tuh. Nah Taufik juga bawa. Aku juga pas waktu itu lagi mentereng juga. Dapet juga kesempatan. Tapi aku gak ke Beijing-nya. Aku yang di Indonesia-nya. Jadi nanti perwakilan dari Indonesia. Atlet dari cabang olahraga bola basket. Denny Sumargo. Dan itu lucunya sih sebenarnya waktu itu bola basket belum pernah tuh. Ada atlet yang ngebawain. Karena prestasi bola basket kita kan belum sampai mendunia ya. Gitu. Tapi beruntung lah. Kenapa maksudnya beruntung tuh? Karena apa? Mungkin saat itu yang paling populer saya kali ya. Mungkin ya. Karena waktu itu sering ngiklan. Terus juga banyak pemberitaan tentang saya. Karena dekat dengan artis. Gitulah pokoknya hidup saya. Nah itu dari mana kemana bawa api obor itu? Waktu itu dari Senayan. Senayan ya lupa. Pokoknya sekitaran gelora Bung Karno gitu. Muter gitu doang kok gak jauh dia. Dia cuma kayak high-high-high aja cuma simbolis. Terus patungan lah sama Luna Maya gitu. Luna bawa nanti offer ke siapa. Oh Estafet gitu ya. Sebenarnya sih banyak waktu itu artisnya juga banyak. Cuma yang kesorot itu. Aku Luna. Karena kita ketemu sama panitia dari olimpiadenya. Oh kebetulan jadi dapat highlight. Dapat highlight lah. Sama. Apa artinya menjadi pembawa api obor olimpiade itu buat seorang Dennis Margo? Apa ya? Kebanggaan lah ya. Maksudnya basket sendiri juga kalau atlet. Ya di Indonesia kurang ini ya. Kurang megang gitu. Terus kemudian dapat kesempatan bawa obor gitu. Kayaknya ya bangga aja sih. Memang atlet basket di Indonesia tuh kalah populer dibandingkan olahraga lainnya? Iya masih kalah sih sebenarnya. Karena gak tau kenapa ya. Olahraga juga memang kan segmennya juga di Indonesia belum sepopuler itu dibandingkan. Ya paling sepak bola lah ya. Bulu tangkis ada jamannya. Tapi kesini-kesini juga turun. Apalagi bola basket. Bola basket itu sempet di tahun saya main itu hype-nya oke. Tapi setelah itu udah agak mulai turun sih. Gak tau kenapa ya. Oh Anda sendiri sebagai atlet tidak tau kenapa? Gak tau saya lagi main film soalnya sibuk. Saya gak ngikutin lagi. Mungkin karena atletnya pada main film. Jadi olahraganya tidak berkembang. Mungkin atletnya pengen terkenal semuanya kali ya. Iya, iya, iya. Ada temen saya atlet itu dia. Siapa? Saputra Wijaya itu. Dia mau main film juga itu. Sebentar lagi atau sudah? Saya kurang tau itu. Belum keluar videonya. Oke. Statement yang berikutnya. Denny Sumargo jadi pebasket sombong karena ingin basket besar lagi. Iya. Gak juga sebenarnya itu mas saya lagi bikin konten. Bikin konten mau coba-coba nge-youtube. Gak ada penontonnya. Udah mau nyerah. Tiba-tiba satu hari itu. Kita nge-post. Video terakhirlah udah males gitu. Nah sama anak buah saya ditulis. Ini pebasket sombong. Tanda tanya. Tiba-tiba yang nonton 500 ribu. Yaudah. Dari situ kita develop nama pebasket sombong ini. Numpang pansos. Dari clickbait ya. Dari clickbait. Terus akhirnya nama pebasket sombong itu jadi brand. Jadi brand. Dan orang tertarik untuk nonton. Nah aku kemas tuh di dalamnya. Aku bikin kayak serial. Basket. Drama. Gitu-gitu lah. Macem-macem. Tapi akhirnya aku pikir-pikir. Kalau cuman sekedar konten. Hanya untuk mencari adsense. Sepertinya. Itu bukan gue. Harus ada sesuatu yang gue deliver. Message yang harus sampai. Jadi aku akhirnya. Membuat basket entertaining. Sehingga akhirnya. Basket itu entertaining. Sehingga orang-orang yang gak biasa main basket. Tertarik untuk main basket. Orang-orang yang apa lagi namanya. Yang suka basket. Mereka lebih ngerti lagi tentang basket. Dan yang paling pasti. Orang-orang yang sama sekali gak tertarik main basket. Mereka masih bisa ngikutin. Dan juga ngerasain hype-nya basket. Entertaining itu seperti apa misalnya? Banyak sih kayak skill-nya tuh. Aku coba untuk bikin kayak streetball. Terus ada trickshot. Ada tembakan-tembakan yang gak masuk di akal. Yang bisa terjadi. Dan. Banyakan orang berpikir. Kalau konten pebasket sombong itu. Pas one-on-one-nya itu disetting ya. Tapi sebenarnya itu gak ada settingan sama sekali. Jadi gue pakai tiga kamera. Kita main real. Kalau emang akhirnya pebasket sombong kalah. Dia kalah. Kalau dia menang, dia menang. Jadi anything happen lah. Bisa terjadi pada saat itu main. Dan disitulah tingkat serunya. Nah semua bintang tamu gue. Rata-rata. Pada saat datang ke konten gue. Berpikir disetting. Dan begitu main. Baru ngerasain. Seru banget ya ternyata. Dan gue masih ngejaga itu banget. Ngejaga. Excitenya orang ketika bermain basket. Supaya orang melihat sisi hiburannya dari olahraga basket. Iya. Entertaining lah. Dan pengemasan editinnya juga entertaining. Berarti kemarin-kemarin itu belum dipikirkan dari sisi. Belum. Tontonan. Kaga niat bikin Youtube. Iya. Sumpah. Lu bikin Youtube dari tahun berapa? Tahun kemarin ini. Baru tahun kemarin. Bulan Sembilan. Itu video pebasket sombong setelah berapa bulan? Berapa bulan ya? Lupa gue pokoknya itu bulan Sembilan kita start. Bikin berhenti. Berhenti karena gue kerjain yang lain. Terus pas PSBB. Baru lanjut lagi tuh. Karena kerjaan gue yang lain juga pending. Jadi lanjut bikin. Itu kalau gak salah di bulan apa ya naik itu pebasket sombong ya? Bulan-bulan Sembilan kayaknya ya? Kayaknya sih. Terus abis itu udah kita develop dari bulan Empat itu. Sampai sekarang. Nah itu udah dari subscriber. Gue inget banget itu masih 47 ribu. Waktu muncul si pebasket sombong pertama kali itu. Iya. Pokoknya. Lama gitu. Bersubscriber 47 ribu gitu. Terus akhirnya sekarang udah 580 ribuan ya kayaknya ya? Sempat ada ini gak? Dari julukan pebasket sombong jadi negatif ke elunya gimana? Ada. Ada yang kayak jadi orang yang sombong. Sombong apa sih lu? Dan banyak orang yang pengen nantangin tau gak? Lawan gue coba kalau berani. Gini-gini udah kacau balo deh pokoknya. Terus gue pikir-pikir. Emang ini resikonya gitu. Tapi akhirnya ketika mereka udah mulai ngikutin. Mereka akhirnya ini pebasket gak sombong nih. Memang gimmick aja nama. Gimmick aja namanya. Tapi nilai-nilai yang aku masukin ke dalam kontennya tuh nyampe ke mereka. Sportivitas. Di salah satu dialog malahan kan aku kan bikin cerita. Di salah satu dialog tuh ceritanya aku punya musuh lama. Temen waktu dulu kecil yang aku kalahkan. Terus pas aku kalahkan itu aku bilang. Lu gak akan bisa ngalahin gue. Dan ternyata dia dendam bertahun-tahun. Sampai akhirnya dia menyuruh orang untuk mengalahkan saya. Tapi orang itu gak berhasil. Dan akhirnya ketahuan dia orangnya. Dan dia harus ketemu gue untuk menghadapi gue. Pertemuan kembali itu akhirnya membuka luka lama buat dia. Dan gue tanya. Kenapa lu ngelakuin semua ini? Karena lu sombong. Dia bilang kan. Terus gue ketawa. Sepertinya pesan gue gak nyampe ya. Terus akhirnya kita main dulu nih. Setelah dia kalah baru gue kasih tau. Lu tau gak? Kenapa gue ngomong seperti itu? Kenapa? Bedanya disini. Lu tidak cukup sombong. Untuk menerima kekalahan. Kalau gue, gue cukup sombong untuk menerima kekalahan. That's the difference. Jadi kata sombongnya itu ngikut gitu. Tapi artinya bisa beda gitu loh. Dan ternyata itulah cara sportif kita ketika kita kalah. Kita harus bisa mengakui kita kalah. Jangan akhirnya kekalahan itu membuat kita jadi orang yang iri hati. Dengki dan kemudian memakai cara-cara yang busuk. Jadi sombong itu sombong bahwa gue kalah. Gue kalah. Was loh. Tunggu besok. Aku kalah. Tapi marah-marah tapi kalah. Tapi aku, gue kalah. Jangan sampai. Iya sportif. Jangan sampai. Iya gini-gini tapi di belakang lu bermain. Ngomongin di belakang. Kan gak bagus itu. Kurang jentel. Ini terus terang aja. Gue kalah tapi besok gue kalahin loh. Besok gue coba lagi. Besok kalah lagi. Yang bikin cerita siapa? Si temen kreatif. Adit. Adit ini anak stand up comedy. Dia stand up comedy itu udah lama. Tadinya asisten gue. Adit Depok bukan? Bukan Hadi Widya. Adit Bogor. Oh Adit Bogor. Adit Nganga. Oh iya Adit Nganga. Dia ikut Sucah kalau gak salah. Terus abis itu dia jadi stand up. Dia ketemu gue di belakang. Bang, bang bikin Youtube dong. Punya potensi lu bang. Gue bingung potensi gue dimana. Gue gak ngelihat itu sama sekali. Dan gue gak ngerasa diri gue lucu. Gue gak ngerasa diri gue bak. Apalah gitu. Tapi dia bilang. Gak apa-apa bang. Nanti gue yang bikin. Gue bilang kalau lu mau gue gak gaji. Gue bilang. Iya. Terus dia mau. Sampai sekarang. Gaji kasihan. Kalau gak dia gak bisa kasih makan anak bininya. Kirain. Dan itu kan tadi lu ngomong banyak yang nantang. Berapa banyak yang akhirnya lu terima tantangannya? Banyak. Kemarin gue satu lawan 20 subscriber. Iya. Ampe biru-biru kaki gue. Serius itu. Nanti kita mau bikin satu lawan seratus. Jadi satu lapangan ada seratus-satu orang. Lu dan seratus orang. Iya. Lawan semuanya. Gimana cara mainnya? Ya satu-satu. Berjejer. Kalau misalnya saya point ganti. Point ganti. Kalau dia point saya jaga. Jadi tek-tek one on one. Tapi sama seratus orang. Betul. Gue digilir. Gengbang ya. Iya. Gue pelacur basket ya. Hati-hati. Jadi klikbait lu. Denny Sumargo. Pelacur basket. Pasti. Muka-muka. Muka-muka. Oke udah dapet klikbait. Udah dapet judul. Yoi pelacur basket. Oke. Statement berikutnya. Nah Denny Sumargo tidak pernah mengambil uang sepeserpun dari penghasilan itu. Iya jadi waktu gue bikin. Akhirnya gue komit setelah Adit itu ngerjain. Gue lihat. Oh ternyata emang serius. Bagus lah segala macem. Yaudah deh gue taruh duit tuh. Di account khusus buat Youtube. Bayar gaji pegawai dan kebutuhannya. Gue taruh tuh uang sekitar 200 juta waktu itu. Gue modalin tuh anak-anak. Buat segala macem kebutuhan produksi. Buat kebutuhan gaji mereka. Makan mereka segala macem. Karena di kepala gue gini. Itu Youtube mau jadi atau enggak. Gue gak peduli. Karena gue gak hidup dari situ. Dan gue juga gak gila-gila. Pengen dikenal orang. Gara-gara gue punya Youtube segala macem. Tapi. Kalau gue bisa ngehidupin. Mereka yang kerja di situ. Itu lebih cukup dari gue. Makanya gue taruh 200 juta. Terus gue ngomong. 200 juta ini hanya bisa bertahan 1 tahun ya. Buat gaji kalian. Makanya kalian kalau Youtube ini tidak mengasihkan AdSense. Dan kalian tahu AdSense kita cuma 100 dolar. Ini gue buka ya 100 dolar. Saya mohon maaf kalian harus cari kerja tempat lain. Karena gue gak bisa nampung lagi. Gitu gue ngomongnya padanya. Makanya dari awal udah tahu. Hei. Gue. Kalian punya kesempatan 1 tahun. 1 tahun. Kalau mau lanjut. Kalau mau lanjut. Jadi mereka struggle buat nyari sponsor. Iya. Dan Alhamdulillah mereka akhirnya. Ya karena mereka lah Youtube itu bisa hidup. Dan yaudah. Uang pemasukan AdSense-nya juga udah bagus ya. Dan itu emang masuk ke tabungan yang. Dari awal gue modalin. Gak pernah gue ambil. Dan itu untuk buat mereka. Buat gaji, bonusnya mereka. Minjem duitnya mereka. Ya pokoknya segala kesulitan hidup mereka. Rata-rata memang berapa desain sebulan dari Youtube lu tuh? Youtube tuh tadinya gue dapet cuman dari 10 dolar ya. Awalnya itu 10 dolar. Terus 100 dolar. Terus 300. Terus naik terus itu 700. Sekarang itu udah dikisaran 100 juta ada ya? 100 juta rupiah? 100 juta rupiah ada. Dengan view serata-rata berapa? Ratusan ribu sampai juta. Juta tuh sejuta, dua juta gitu. Lumayan jadi investasi lu di awal 200 juta udah balik sebetulnya. Udah balik. Cuman gak gue ambil juga. Gue taruh semua di account Youtube itu. Untuk ngejagain mereka. Ya minimal mereka tenang lah ya. Bahwa masih ada penghasilan sampai setahun ke depan. Ya udah bisa dua tahun kok sekarang. Bahkan sekarang udah gue kasih tempat. Jadi gue kontrakin tempat buat mereka. Jadi mereka punya markas. Buat kantor segala macem. Lu tau gak tadinya gue bikin Youtube dimana? Di kosan. Gue tuh ngekos. Lu tuh ngekos? Ngekos. Gue tuh ngekos. Gue punya aset tapi gue gak pernah kasih liat orang. Jadi gue tuh emang senengnya ngekos. Dan orang itu taunya gue ngekos. Sampai banyak yang bertanya-tanya. Kok artis ngekos? Padahal lu punya rumah. Punya macem-macem. Tapi gue gak pernah kasih tau. Karena gue gak suka aja ngekos tau orang. Kalau gue punya sesuatu yang mewah atau gimana. Karena banyak banget orang di luar sana gak mampu. Gue takutnya mereka jadi iri hati. Dan timbul hal-hal buruk dalam diri mereka gitu. Tapi kan wajar kalau melihat artis kaya gitu. Dan gue juga gak ngerasa itu diri gue ketika gue punya sesuatu. Terus gue kasih tau orang. Gue gak ngerasa keren disitu. Tapi kan kalau rumah ditinggalin kan wajar. Ya wajar sih harusnya. Cuma emang gue waktu itu masih single gue lebih seneng ngekos. Jadi ketika lu nikah baru tinggal di rumah. Baru tinggal rumah. Jadi sebenarnya dari gue main basket tuh gue udah punya pemikiran manajemen keuangan. Gue beli aset, gue beli rumah satu, beli rumah dua, beli apartemen, beli ini, beli itu segala macem. Nah itu gue sewain ke orang. Nah gue hidup sederhana di kosan, di kamar ya mungkin 4x4. Jadi orang taunya Denny Sumargo masih ngekos. Masih ngekos. Nah itu kan ada ruang tamu. Nah kita ngedit di ruang tamu. Orang-orang lewat-lewat gitu-gitu. Sekarang sudah satu rumah. Sekarang mereka udah punya kantor sendiri. Luar biasa. Amin. Hikmah sombong ya. Hikmah sombong. Ternyata sombong itu tidak selamanya mendatangkan azam. Iya. Gak juga. Saya mau jawab gimana sih. Gak cuman saya punya quotes untuk itu. Jadi orang jangan sombong. Karena sombong itu tidak baik. Yang boleh sombong hanya pebasket sombong. Udah itu aja. Jadi jangan. Ya tinggal nunggu aja film dari Indosiar. Azab pebasket sombong. Makan ring. Ketelan ring. Gitu. Kayak gitu lah kang. Kan lu jago banget main basket tuh ya. Penghargaan banyak banget. Dulu iya. Dulu dibilang jago lah. Prestasinya banyak. Pencapaiannya banyak. Tapi kalau saya lihat sebenarnya jagonya juga nanggung di Indonesia doang. Kita kan. Kalau sampai ke Asia-Asia mah kita bukan siapa-siapa sih. Tapi kan di Indonesia jago. Ya oke lah. Jadi waktu gue main basket tuh gue gak mikir diri gue jago. Gue mikirnya kapan gue berhenti. Kenapa? Karena gue tuh sebenarnya suka main basket ketika gue tidak ada beban. Tapi ketika gue jadi atlet gue terbebani sekali. Harus ada prestasi. Harus ada pencapaian. Dan gue udah mulai gak bahagia saat itu. Sumpah. Makanya gue tuh cari cara gimana cara gue bisa berhenti secepat mungkin. Lu tuh berapa tahun sih jadi atlet berarti? 11. Lama dong. Lama. Tapi tau gak gue pensiun umur berapa? 28. 28. Itu wajar atau gak? Itu gak wajar. Biasanya orang pensiun di atas 30. Oh karena udah patokan tua tuh 30-an. 35 mereka tuh masih oke kok. Ada yang berhenti di 40. Nah gue tuh berhenti di 28. 28 itu lagi on fire-on fire-nya harusnya. Dari 11 tahun lu bahagia menjadi atlet berapa tahun? Yang gak bahagianya. Yang bahagianya. Oh yang bahagianya. Paling 2-3 tahun di awal ya. Terus setelah itu gue ngerasa kok jadi main basket jadi kayak pembuktian ya. Gue gak ngerasa ini bikin gue bahagia lagi. Tapi gue gak boleh berhenti di sini. Gue harus ninggalin jejak dulu sebelum gue berhenti. Itu yang gue kejar. Oh gue gak bahagia tapi minimal gue harus berprestasi. Iya harus ada histori yang gue buat dulu. Makanya itu yang paling gak masih ngejaga gairah gue untuk tetep lapar. Kalau enggak mah udah cabut gue dari kapan waktu. Jadi lu kan tadi bilang harus membuktikan. Tapi akhirnya yang bertahan sama lu sendiri juga adalah mencoba membuktikan itu juga. Iya akhirnya ujung-ujungnya kan jadi munafik sayang. Muter-muter di situ bukankah pikiran kita membuat kita terputar-putar sendiri di dalam. Itulah masa muda. Sebelas tahun dan ketika di umur 11 jadi atlet lu merasa udah cukup karena sudah tercapai semua prestasi yang lu inginkan. Sebenarnya lebih dari cukup. Gue tuh udah dapet prestasi lebih dari cukup tuh dari tahun ke-6. Tahun ke-6 gue tuh udah gue juara udah 5 kali. Udah banyak lah prestasi MVP. Tim nasional, rookie of the year, juara slam dunk, top score, macem-macem gitu. Dan waktu itu emang gue gak bisa berhenti karena ada sesuatu hal lagi yang membuat gue tertantang. Jadi gue punya short story di basket tuh emang drama banget. Sedrama apa? Sedrama gue hampir nusuk leher pelatih gue kayak garpu. Gara-gara? Gara-gara dia gak mainin gue selama setahun. Tapi dia memposisikan diri dia sebagai orang yang berhak untuk menzolimi gue. Kenapa? Karena dia pelatih. Enggak, lu kenapa setahun gak dimainin? Karena gue class sama dia gara-gara urusan latihan. Jadi pas latihan gue ada ribut sama satu pemain. Urusan yang gak penting sebenarnya. Itu kesalahan gue juga cukup emosional. Karena memang gue emosional dulu. Nah gue ribut sama dia. Tapi akhirnya ribut ini dibawa ke tim. Disitu dia sebagai pelatih benar. Dia berstatement gue setuju. Tapi gue juga salah adalah salahnya gue adalah gue nyautin dia. Pada saat meeting tim itu. Iya karena dia berbicara tapi gak nunjuk. Jadi kayak kalau ada pemain disini yang ini gini-gini silahkan resign. Nyinyir-nyinyir no mention gitu ya. No mention gue ngerasa, oh lu ngomongin gue. Oke gue resign. Gue baperan. Iya kan? Gue resign. Nah resign gue tidak diterima oleh manajemen. Akhirnya dia mau disiplinin gue dong dengan tidak memainkan gue selama setahun. Karena lu udah resign. Bukan karena gue melawan. Dia punya otoritas. Nah dia berharap kalau dia tidak memainkan gue akan menjadi contoh untuk pemain lain. Supaya ngerti bahwa dia lah pelatihnya, dia lah yang punya aturan harus diikutin. Itulah attitude. Gitu loh. Dan berharap sampai di final itu gue tidak dimainkan. Ternyata di final itu dia harus turunin gue. Karena permainannya jelek. Karena kalau tidak dia kalah. Akhirnya dia kalah dong. Akhirnya. Si coach itu kalah. Karena dia harus mengalah dan memainkan lu. Mau gak mau karena Big Bossnya nelfon langsung di depan dia suruh turunin gue. Kalaupun itu Big Boss tidak telfon gue gak akan turun. Dan karena keputusan Big Boss itu gue turun. Gue agak lucky waktu itu gue lempar sembarang kita menang. Dan akhirnya itu yang menjadi kebangkitannya kita juara tahun itu. Setelah itu baju gue buang. Gue peluk owner gue. Gue bilang saya pamit. Saya tidak akan kembali lagi. Basket buat saya ada di hati. Tapi bukan untuk jadi beban. Saya bilang. Terus begitu gue mau pergi. Dia nelfon salah satu koleganya yang punya tim Garuda Bandung. Jadi drama banget. Itu di tahun keberapa itu? Di tahun pokoknya itu 2008. Berarti baru berapa tahun itu? Sekitar 8 tahun lah. Masih ada 3 tahun sebelum resign ya? Iya. Nah gue main di Garuda Bandung. Akhirnya karena dibujuk sama almarhum Andri Mamuaya namanya. Itu siapa pelatih? Nah itulah pemilik dari klub Garuda Bandung saat itu. Nah dia ngajak gue ketemu dirumahnya. Dia orang kaya banget. Tapi dia humble banget. Dan gue agak sulit nolak orang kayak gitu. Sulit banget lo ngerti kan? Iya. Karena orangnya baik ya. Iya. Kayaknya dia tahu cara melumpuhkan orang lain gitu. Terus akhirnya dia bilang main gitu. Saya bilang gini, Mas saya ini bad boy. Di basket kalau saya gak punya prestasi. Saya cuma sampah. Karena attitude saya. Banyak orang di luar sana. Mereka cukup mengertiin saya. Cukup mengerti saya sampai mereka bisa ngejudge saya. Dan itu yang membuat saya menjadi orang yang sangat emosional di dalam menjalani hidup saya. Saya udah banyak ditolak, Mas. Kenapa saya punya potensi? Karena saya berusaha untuk ngasih tau orang. Saya disuruh. Dengan semua penolakan orang kepada saya. Saya disuruh kok ada di dunia ini untuk bisa melakukan sesuatu. Tapi cara saya salah, Mas. Saya emosional dalam menjalani hidup itu yang gak bisa diterima orang gitu loh. Saran saya, jangan invite saya ke dalam tim Anda. Udah ngasih peringatan ya? Karena ini akan merusak susunan tatanan yang harmonis. Tapi pada akhirnya merusak apa gak? Akhirnya kita juara di turnamen. Tapi kita kalah di finalnya. Karena? Karena saya cedera juga cukup parah. Dan tim kita memang belum solid mentalitinya saat itu. Tapi di turnamennya kita juara. Dan saya ngalahin tim saya sebelumnya yang dilatih oleh pelatih yang... Yang mau ditusuk gitu. Yang mau ditusuk gitu. Tapi sempat mau gini? Sudah hampir ya. Udah ada yang merelay? Oh dipegang, diangkat gitu. Lagi ngapain? Di sesi apa? Di sesi mau final. Ketika itu saya lagi nembak fitro. Pas latihan. Ini kan udah hampir setahun gak dimainin. Terus dia pasti kalau nonton itu dia gak akan menyangka hari ini akan ada testimoni ini keluar. Karena dia berpikir dia overpower kan saat itu. Kan semua orang ada masanya. Tapi saya gak akan sebut namanya. Cukup tahulah Anda. Supaya namanya tetap baik ya. Jadi waktu itu final itu. Saya lagi latihan bersama yang lain. Kemudian saya udah hampir setahun gak dimainin. Ya saya cukup tahu diri. Saya cukup tahu saya salah. Saya cukup tahu ini. Tapi saya ngerasa kok saya diginiin. Harusnya kan saya diajak ngomong. Tapi tidak. Saya kayak dimusuhin. Tapi gak apa-apa. Saya coba jalanin. Karena saya tahu ini penempaan saya nih. Akhirnya begitu latihan di final itu. Semua orang coba untuk santai. Ketawa-ketawa. Mungkinkah saya ketawa? Mungkin gak? Gak enak dong posisi saya ketawanya susah. Oke saya nembak fitro. Orang fitro ketawa-ketawa. Dia berteriak. Itu yang ketawa-ketawa silahkan keluar dari lapangan. Jangan masuk lapangan lagi. Dan itu menunjukkan ke gue. Dan posisinya saya lagi disini. Muka kepala saya kesono. Gak kelihatan juga. Bagaimana caranya dia tahu saya ketawa. Terus saya balik. Saya. Iya kamu keluar dari lapangan. Terhina gak gue rasa dirinya? Orang ketawa juga enggak. Pemain yang lain datang. Dia gak ketawa. Saya menurut saya ketawa. Saya lihat dia ketawa. Apa namanya itu? Mungkin dia berperasa kebaik bahwa Anda bahagia. Dia berperasa kebaik saat itu. Terlihat seperti. Terlihat. Mungkin ras. Berarti saya anggap dia berperasa kebaik saat itu. Iya. Yaudah. Bahagia sekali itu si brengsek. Dia gak tahu gue sedang ngeteror dia. Akhirnya gue pulang di hotel. Gue coba menanyakan itu. Tapi disikapi dengan ketus. Gitu. Dan gue ambil. Itu mengebut tusuk aja udah gitu. Berarti di deket meja makan itu kejadiannya. Deket meja makan gitu. Saya tidak menyalahkan dia. Yang saya salahkan diri saya saat itu. Karena? Kenapa saya segoblok itu untuk bersikap temperamental. Karena ternyata di basket itu sendiri. Attitude sangat dilihat sekali. Dan saya tidak cukup baik menjalankan attitude yang itu. Tapi kan lu gak salah. Saya tidak mau membenarkan diri saya untuk hal itu. Mau benar atau salah menurut saya attitude tetap attitude. Dan saya akhirnya setuju bahwa saya harus memperbaiki attitude saya itu. Attitude saya dalam berlatih memang bagus. Saya datang paling cepat pulang paling terakhir. Tapi attitude saya ketika mengekspresikan atau berkomunikasi. Itu sangat kurang baik. Karena saya bersikap dengan emosional. Dan itu harus saya perbaiki. Kesadaran ini muncul kapan? Pada saat akhirnya saya pindah. Tidak Garuda Bandung? Di situ saya mulai memperbaiki itu. Tapi tidak langsung. Dan akhirnya saya memperbaiki itu secara keseluruhan. Karena itu efek di kehidupan saya yang real juga ternyata. Bukan hanya di basket. Sebelumnya emosional banget. Parah. Selain kejadian mau nusuk pelatih itu. Apa lagi kejadian-kejadian sebu pendek? Saya pernah ngehantem kepala geng motor di Makassar pakai balok. Gara-gara? Gara-gara anak buahnya nampol saya pakai helm. Ngapain mereka nampol pakai helm? Karena mereka emang overpower kan kalau geng motor gitu. Saya lagi duduk ngeliatin tiba-tiba satu orang berdiri. Apa lu liat-liat pak gitu. Iseng aja santai. Iya iseng. Apa lu liat-liat? Terus mereka ngumpul di sana ada sekitar 30 orang. Pemimpinnya itu bekas residivis ya pernah gitu. Tapi gak beda jauh lah umur. Paling beda 5 tahun, 4 tahun gitu. Terus saya diem, saya masuk ke dalam ambil balok. Saya jalan ke situ tengah kramen misi-misi. Pak gitu. Jatuh. Siapa lagi? Yang dipukul yang mukul helm apa? Yang pemimpinnya. Yang mukul gak dipukul? Iya. Sikat juga ya. Terus saya tanya siapa lain. Bukan gue yang mukul, gue yang kena. Tapi emang saya ngincer pemimpinnya. Karena itu strateginya. Oh biar yang lain gak ini? Saya dulu nakal. Tapi kalah si geng motor itu? Ya gak berani lah pemimpin dipukul terus pegang balok. Terus muka saya gak ada takutnya masalahnya. Dingin gitu. Jadi orang juga mikir, ini kalau kita maju apa kabar ya? Gitu. Apa yang bikin emosional itu apa? Banyak masalah. Oh banyak. Saya dari kecil itu lahir, emang banyak masalah kayaknya. Pertama, sosok bapak gak ada. Kedua, mama saya itu perekonomian tidak mampu. Jadi saya dari kecil dititip ke orang. Nah saya bingung. Kok anak lain gak gini hidupnya? Kok saya gini? Karena masalahnya adalah. Saya itu tiap hari hanya ke sekolah. Masuk dalam kamar, diem. Terus ada aturan-aturan. Oh di rumah yang dititipkan itu? Iya. Saya bingung gitu loh. Kok hidup saya kayak gini gitu. Sampai akhirnya saya bicara sama, ngobrolnya sama tembok. Kurang kehangatan ya? Iya, kurang ajar sebenarnya. Terus akhirnya di sekolah pun jarang ada yang mau ngajak ngobrol. Karena? Saya diem orangnya. Karena insecure ya. Insecure ya, gak ngerasa gue gak merasa pantes gitu loh. Minder. Minder. Terus gue juga bingung. Jadi kayak orang tolol. Nah udah gitu sering dibully. Karena apa? Karena Cina. Ada cinanya. Kan sebenarnya gue gak pure Cina. Gue kan bapak gue orang Padang, orang Peribumi. Cuma pas kecil muka gue emang Cina banget. Sipit banget. Parah om. Udah gitu dibully, dipukulin. Sering dimusuhin. Walaupun gue ngapa-ngapain, gue dimusuhin. Itu kayaknya terjadi di banyak orang Cina di seluruh Indonesia. Bukan cuma di Makassar kayaknya. Iya. Di sekolah-sekolah negeri di Jakarta juga. Sering kok kayak gitu. Anda tidak sendiri kok. Oh baik. Karena saat itu gue tau aja apa gue sendirian. Jadi akhirnya gue bingung kan. Masih kecil. Gak ada yang mandu. Gak ada yang ngarahin. Gak ada yang nemenin untuk ngobrol. Jadi gue kayak. Gue ini apaan sih? Gue siapa sih? Kok gue begini banget gitu loh. Nah itu berubah menjadi kemarahan. Kemarahan itu akhirnya menjadi energi hidupku. Untuk membuktikan kalau saya diesel. Kalau saya pantas gitu. Jadi marah karena merasa dilecehkan. Merasa ya. Ditolak. Ditolak sepanjang hidup. Dan di judge. Apa yang dihakimi? Dari orang lain menghakimi tentang apa? Bentuk perangai saya ini intimidatif banget. Orang ketika melihat saya. Kesan yang muncul. Arogansinya. Tinggi orang ini. Orang ini sombong. Orang ini angkuh. Orang ini gak menyenangkan. Kenapa? Itulah sosok saya. Untuk menutupi rasa minder itu mungkin? Enggak. Itu bawaan sih emang. Jadi emang kita tuh. Udah punya bawaan kita masing-masing. Yang emang intimidatif karakternya gitu. Aku duduk diem aja. Aku senyum. Orang terintimidasi loh. Kayak. Padahal kita cuma biasa aja gitu senyum. Berarti sering dianggap tidak ramah ya? Sering dianggap tidak ramah gitu. Ya cocok lah pebasket sombong. Bapak pergi tuh. Apa perceraian atau meninggal? Perceraian. Perceraian. Di umur kecil? Di umur masih di dalam kandungan ya. Sekitar 7-8 bulan. Jadi siapa yang membimbing Denny Sumargo dalam hidup tuh siapa? Mama sih tapi jarak jauh ya. Iya kan? Jarak jauh. Ditinggal dititipin. Intuisi. Tapi dari kecil emang sepertinya ada seseorang yang berbicara tidak kasat mata. Yang selalu menyabarkan saya. Si intuisi itu ya? Si intuisi itu. Sabar. Gitu. Nemenin saya nangis sendiri. Ngasih tau saya kalau hidup tuh gak kayak gitu. Tapi saya gak percaya sama dia. Karena apa yang saya lihat tidak begitu. Tetap kenyataannya pahit gitu. Iya bohong. Meskipun sabar-sabar apa sabar-sabar. Sabar apa kau? Kau tau apa? Kau gak merasakan. Kau kalau hidup tempel ya? Berarti basket menyelamatkan hidup Denny Sumargo? Iya. Batu loncatan. Dia adalah batu loncatan saya. Yang akhirnya membuat saya bisa kemana-mana sekarang. Basket. Yang pertama mengenalkan basket itu siapa? Sepupu saya. Namanya Wildy waktu itu dia itu guru saya karate juga. Saya dulu banyak olahraganya. Ada karate, sepak bola, terus basket juga. Sungguh kombinasi yang maut ya. Temperamental dan karate. Sampai ban apa? Sampai ban biru apa coklat gitu. Lumayan lah sedikit lagi hitam ya. Sedikit lagi hitam. Iya terus dia ngajakin saya main basket. Terus kelas 3 SMP. Latihan-latihan, lama-lama tertantang, suka. Dan akhirnya menjadi hobi. Hobi ya, sekedar hobi. Sadar bahwa gue punya bakat ini pada saat umur berapa? Sadar itu sebenarnya pas saya main itu. Saya gak sadar itu, saya punya bakat itu. Karena saya adalah orang yang paling lama latihan fundamental. Jadi yang lain, murid lain udah diajak main disana, saya disuruh situ terus. Lambat gitu progressnya. Iya. Jadi saya disuruh dribble kanan, dribble kiri, yang lain udah boleh main. Sampai saya berhenti. Saya bilang, ah gak mau lagi main basket. Main basket kan masukin bola. Apaan di dribble-dribble terus? Tiap hari saya dribble-dribble, saya udah bagus. Gitu. Gitu. Tapi justru malah jadi yang paling jago. Iya ternyata emang basket itu fundamental sih. Coach lah gitu. Seperti si karate kid yang ngecat-ngecat itu kan. Dia bertanya-tanya, ngapain gue ngecat-ngecat lu? Ternyata pegitu di mulut, asik. Reflex. Masalah kebiasaan sih itu sebenarnya. Oh iya jadi kalau tanpa olahraga mungkin hidup lu lebih liar lagi ya? Eh lebih parah sih, lebih kurang bagus. Karena olahraga itu sebenarnya core-nya saya sih. Olahraga itu core-nya saya, saya suka olahraga walaupun tidak disuruh saya suka olahraga. Karena memang itu kayak core hidup saya gitu. Kan sekarang banyak profesinya, mantan atlet terus aktor, konten kreator, sama ya youtuber lah. Yang paling tingkat kesulitannya buat lu mana? Dari acting, main basket, sama bikin konten di Youtube itu apa? Jadi suami. Iya harus tanggung jawab ya. Jadi suami paling sulit sekarang karena baru. Sebenarnya sih semua punya problem dan tingkat kesulitan yang cukup lumayan bikin kita gak bisa tidur sih. Jadi konten kreator iya, jadi pemain film aktor iya. Tapi semuanya tuh akhirnya kembali ke karakter orang itu sih. Kalau orang itu emang orang yang punya passion, punya determinasi, punya ambisi, punya... Apa lagi namanya? Willing, keyakinan. Itu emang pasti apapun yang dikerjakan bikin dia gak bisa tidur juga kok. Gitu. Tapi disini bahagia kan? Di acting dan bikin konten Youtube bahagia? Bahagia, awalnya enggak. Awalnya ketika masuk dunia film tuh gue gak bahagia sama sekali. Kenapa? Gue gak bisa acting, gue gak suka acting. Gue pernah sujon dengan orang-orang di dunia entertain. Karena menurut gue mereka itu hidup dalam kemunafikan dan gue tuh terlalu suci untuk kalian. Asik. Asik. Ada yang ketampar nih di rumah. Paten. Gitu. Tapi kenapa mau menerima tawaran acting? Cuan! Waktu itu ditawarin saya ngeliatnya dari sisi cuannya. Jadi saya bilang, wah kalau begini mah penghasilan saya dari bisnis saya sebulan. Kalau mau dua kali lipat, oke dia. Ternyata mau. Saya kejebak juga, saya jalanin. Saya pikir, oh syuting apa sih susahnya. Gitu. Susah ternyata. Tahu sendiri ya. Susahnya nunggu gitu. Yaudah akhirnya saya jalanin, saya kejebak di dalam, saya bingung juga mau keluarnya gimana. Tapi hasil daripada syutingan itu, sebenarnya harusnya bagus. Jadi film 5cm itu kan bagus penontonnya. Pemain-pemain lain naik semua. Saya harusnya naik ya. Saya kena kasus. Saya kebawa. Jelujub. Main layangan saya 8 bulan. Gitu. Disitulah saya akhirnya bingung ya mau kemana, main film gak bagus-bagus amat. Mau kerja udah gak ada yang percaya. Nama baik udah rusak. Jalan dikit diliatin orang. Saya kok sujon. Saya ngerasa kayaknya dia udah menghakimi saya. Ah sampah kali hidupku nih. Terlalu banyak drama sih hidup lu kan? Yah! Makanya saya marah sama pencipta saya waktu itu. Kenapa hidup saya di create seperti ini? Diciptakan seperti ini? Nah itulah perjalanan gue akhirnya gue cerita tempatnya Deddy. Ya simple-simple lah sama di Melani. Akhirnya gue mencari asal-muasalnya gue di usia berapa tuh? Tiga puluhan ya? Tiga puluh tiga kayaknya. Tapi sekarang sudah merasa mudah beracting? Enggak, tetep gak mudah. Cuman seneng sekarang. Udah happy. Apa yang bikin seneng? Oh saya seneng karena akhirnya saya bisa menghidupkan sesuatu. Dan hal yang paling menyenangkan di dunia itu adalah menghidupkan sesuatu. Menghidupkan suasana, menghidupkan sebuah karakter. Membuat karakter itu hidup dan percaya. Orang percaya gitu. Kalau melihat dari sejarah film yang pernah dibintangin ada gak yang menurut lu? Oh gue gak bagus nih disini mainnya nih. Semua. Saya sampai sekarang berusaha tidak menonton film saya. Tapi menang penghargaan. Itu kayaknya jurinya agak kilaf gitu kayaknya. Ya gimana ya saya agak beruntung aja sih menurut saya. Karena film yang saya dapat penghargaan pun ketika saya coba untuk nonton. Biasa aja. Biasa aja apanya? Ya permainannya ya atau actingnya mungkin saya udah mati rasa kali ya. Karena saya akhirnya udah gak ngeliat acting itu bagus atau gak lagi. Apa? Saya udah ketika saya menjalannya saya happy. Nah kemarin waktu saya main saya dapat penghargaan itu kalau ditanya ketika saya menjalannya. Emang saya seneng memainkan karakter itu happy. Karena karakter bapaknya Ahok? Iya happy. Apa yang bikin happy? Seru. Serunya dimana? Bapak-bapak duitnya banyak tapi suka bantu orang. Terus marah-marah. Itu kan lucu gitu loh. Plus ada si si ilunya sendiri yang suka marah-marah kan? Iya terus ada empatinya. Ternyata dia cengeng juga ya. Masa gara-gara gak bisa ngasih duit ke pengumis nangis? Iya cengeng. Jadi gue kadang-kadang ngerasa kayak seru sih, seru gitu. Gue gak ngatain bapaknya Ahok cengeng ya. Ini jangan sampai nanti-nanti. Bukan maksudnya saya ngatain diri saya memainkan itu. Jadi kalau gitu pertimbangan lu memilih peran itu apa? Atau selain uangnya ya? Jadi gini nih ceritanya. Dulu saya berpikir seperti itu. Saya harus punya pertimbangan untuk memilih sebuah peran. Ya itu memang diperlukan sebagai basic aja. Tapi di akhirnya lu casting pun ya. Kadang-kadang lu gak dapet juga. Jadi akhirnya gue percaya sekarang ini. Itu perlu. Tapi yang lu perlukan adalah ikhlas. Karena setiap karakter itu pasti akan menemukan pemainnya. Fellow main kolahok itu harusnya bukan buat saya. Itu harusnya untuk pemain lain. Dan saya adalah pilihan paling terakhir diantara semua karena acting saya gak bagus-bagus sama. Tapi di akhirnya karena mereka udah kepepet. Yang ikut casting saat itu pada gak bisa. Dilihat Denny yang paling fisiknya oke. Paling ada cina-cinanya. Acting, didebatin dulu. Gue sih enggak ya. Kalo gue oke kok. Serius sampe perdebatan gitu internal. Tanya sutradaranya. Sutradara dan produser. Ya dan ya tim lah. Tapi akhirnya keputusan jatuh bahwa yaudah kita coba aja. Ini yang kita punya. Sutradaranya tapi ikhlas gak ngerima lu. Ikhlas sih mas tuttasi ikhlas akhirnya. Berarti yang lain-lain itu di sekeliling kota. Awalnya kan masih meragukan tapi lama-lama akhirnya mereka. Gila ya oke juga kita gak salah gitu loh. Dan itu yang membuat saya bahagia. Karena jujur dari kecil saya selalu berada di posisi di titik dimana. Jangan pilih dia. Nanti rusak. Jangan sama dia. Nanti gak bagus hidup lu. Jangan nikahin laki-laki itu. Itu laki-laki brengsek. Jadi gue tuh hidup dengan membawa beban sebesar itu gitu loh dari kecil. Sedangkan gue kayak ngeliat diri gue. Emang gue sebrengsek gitu ya. Gitu. Jadi lu ngerasa hidup lu bagaimana gitu. Tapi ketika akhirnya orang. Jadi gue tuh punya satisfaction ketika akhirnya bikin orang itu seneng. Jadi kayak untung kita pilih dia. Gitu. Ya plus filmnya box office. Dapat penghargaan. Jadi yang tadinya berdebat-berdebat kan akhirnya bukan keputusan yang salah gitu. Dan itu bukan buat gue sebenarnya. Gue ngelakuin semua itu totalitas yang coba gue kasih. Bukan. Adalah untuk bikin orang yang memilih gue gak salah pilih. Itu yang gue lakukan. Jadi kayak Mas Solek milih saya. Saya tuh pengen kasih tau sama orang dia gak salah pilih loh. Gitu. Itu aja sih. Setelah film A Man Called Ahok gimana karir acting lu? Alhamdulillah membaik. Mulai ada tawaran ya pak ya. Jadi udah mulai dilihat, dilirik dan akhirnya udah mulai agak dianggap kayaknya. Nego jadi lebih mudah ya. Gak ditawar berkali-kali. Ya itu lebih mudah juga dan ini mulai dapet lebih, kesempatan lebih. Peran-peran yang lebih susah. Yang punya sesuatu, punya video lah gitu. Main di Kartini juga kan. Main di Kartini juga terima kasih sama Mas Hanung. Yang ngasih saya kesempatan. Tadinya soalnya timnya dia gak setuju kan. Bukan gak setuju gak suka karena karakternya Cina kok gak mirip Jawa. Kurang lokal gitu. Kurang, terus Mas Hanung bilang coba dulu pakein baju gitu-gitu. Terus kasih kumis, kan gue punya kumis. Lah itu kan Jawa? Iya masuk ternyata. Walaupun agak sipit. Terus Mas Hanung bilang loh orang Jawa jaman dulu aja sipit-sipit kok. Gitu. Saya kan Jawa. Oh iya iya. Mas Hanung kan juga agak sipit ya. Iya lah yang sutradaranya orang Jawa udah lah kalau dia tidak sama saya. Thanks to Mas Hanung. Terima kasih banyak karena akhirnya jadi ya iya udah lah gitu. Film tersulit yang pernah lu jalani apa? 5 sentimeter. Karena ini? Medannya itu. Kita di gunung tuh 16 hari loh. Di gunung 16 hari? Di gunung 16 hari gak turun-turun. Banyak yang berpikir kita pake helikopter. Helikopter matamu. Udah kita 16 hari disana kok sujon juga bilang kita naik helikopter. Tapi benar-benar manjat. Iya rasa-rasa yang kutusuk matamu itu. Gak bisa nih helikopter ke Smeru. Gak tau kita sampe puncak sana. Orang Telko juga gak mungkin gendom. Gak mungkin sampe Ranukumbolo masih bisa lah itu pun ngoleng-ngoleng. Jadi kita jalan, kita nginep disana, nasinya nasi keras banget. Sutinya seharian, panasnya gak usah tanya, air minum susah. Capeknya luar biasa. Setelah itu mulai kena kasus. Iya. Tapi film Nike itu seneng loh. Cuma kena kasus itu kayaknya aku sedih kali. Gitu loh. Dan sudah lah emang gue sampah kayaknya. Kalau my adventure gue berapa tahun? Tujuh. Tujuh tahun? Dari tahun? Dari tahun 2013 ya. Tiga belas. Tiga belasan. Tiga belasan. 2013-an. Itu aku awalnya juga ya itu antara pake apa gak nih. Oh selalu terjadi? Selalu terjadi. Bukan hanya itu pas mau nikah aja. Keluarga yang mempelai wanita juga bisa sampe mikir kayak yakin. Apa yang mereka kurang yakini? Kan udah sukses sekarang. Kalau sekarang kan udah sukses. Kalau sekarang beda dulu gitu loh. Jadi kayak ada kasus. Menghamili wanita. Oh melihat kasus-kasus lama. Banyak saya. Dibilang orang begini. Ada yang bilang saya disimpenan tante-tante. Ada yang bilang saya itu kucing. Ada yang bilang saya gay, homo segala macam gitu. Kok pernah dikira segala macam itu? Semua gitu. Yang benar yang mana? Yang tuduhan yang benar? Hampir semua. Jadi mereka ini sebenarnya salah. Nuduhnya cuma satu. Semua kau tuduh ke saya. Salah kenapa cuma itu? Biar ancur hatiku sekalian. Jadi itu emang jadi kayak sulit jalan gue tuh jadi berat. Makanya gue kadang-kadang mau cerita. Cerita ke siapa? Hidup orang aja udah susah. Gue cerita ke lu. Lu aja udah susah hidup lu. Gue cerita ke kiri udah susah. Ah kasian udah lah gue tampung sendiri. Makanya gue bikin konten curhat bang itu. Oh awalnya dari situ. Kenapa? Karena gue pengen ngedengerin curhat hati lu supaya hidup lu lebih lega. Karena gue gak bisa ngasih lu apa-apa. Cuma ngasih lu tempat untuk bercerita. Supaya lu pulang lu lega. Udah itu doang. Tapi kan tidak membuat lu lega. Gak apa-apa gitu. Bapanya nanti malah denger cerita orang. By the way gue sekarang berceritanya udah gak ke manusia gitu. Jadi langsung ke atas ke pencipta gitu. Ke genteng. Jadi gue lebih lega ternyata kesana. Karena emang belum banyak orang yang bisa sampai di titik dimana mereka bisa leluasa bercerita kepada Tuhannya yang tidak terlihat. Kapan lu mulai religius seperti itu? Gak religius sih sebenarnya. Karena gue juga gak rajin ke gereja ya. Ke gereja udah berapa bulan gak ke gereja. Gue lebih spiritual. Spiritual. Gue lebih percaya itu dibandingkan keagamaan gue. Karena keagamaan gue selalu mengarahkan gue kepada kesombongan akan agama. Jadi gue gak pengen ngerasa agama gue benar. Gue gak pengen ngerasa bahwa hidup gue benar karena gue beragama. Makanya lu tidak terlalu sering ke gereja. Gak bukan itu acuhannya. Bukan. Gue gak sering ke gereja gue males aja gitu. Itu gak benar. Tapi gue lebih spiritual artinya gue menghabiskan hari-hari gue dengan bercerita kepada Tuhan. Dengan apa adanya. Gimana bercerita kepada Tuhan tuh? Iya dengan seperti kita bercerita kepada diri kita sendiri dengan sejujur-jujurnya. Ngomong apa gimana doa? Dalam keheningan. Karena gue belajar Tuhan itu di tempat yang tidak terlihat dan di tempat yang hening. Jadi kita berdoa seperti itu. Kita berdoa di tempat yang tidak terlihat dengan kesendirian kita dalam keheningan. Jadi lu berdoa dimana? Di kamar. Sebelum tidur? Kapan aja kalau lagi gelisah juga kadang-kadang berdoa. Jadi gue kalau lagi gelisah nih lagi ngobrol sama lu kan suka gelisah gitu. Geli-geli basah. Misalnya gue kemana gitu misalnya gue berdoa gitu. Bertanya. Saya merasa kayaknya tadi ada salah ngomongnya. Apa ini perasaan saya aja atau ini sesuatu hal yang harus saya perbaiki. Kalau memang ini sesuatu hal yang harus saya perbaiki. Maka berikanlah saya hikmat supaya saya melihat dan saya mendengar. Supaya saya bisa melakukan apa yang kau hendaki dan bukan kendaku. Supaya jangan kehidupku menjadi batu sandungan untuk orang lain. Tapi menjadi berkat untuk mereka. Jadi gue bisa kayak begitu. Sampai sedetil itu doanya kayak ngobrol. Kayak ngobrol. Ya gue gak ngerti itu benar atau enggak. Tapi yang gue rasakan itu membuat gue jujur. Dan itu tidak membuat gue merasa bahwa diri gue benar. Jawabannya seperti apa yang biasanya lu dapatkan? Kadang-kadang tidak ada jawaban dan itulah jawabannya. Kadang-kadang ada dorongan dari dalam hati gitu. Mulai kapan lu melakukan praktek seperti ini? Itu agak ilegal ya. Itu mulai 6-7 tahun yang lalu ya. 6-7 tahun lalu. Awalnya dari mana? Umur 32 ya. Iya. Awalnya ya ada kejadian. Dulu gue. Ada gue pernah cerita lah di beberapa Youtube. Gue mengalami perjalanan spiritual. Panjang lah ceritanya. Ya silahkan cari aja lah ya. Cari aja. Sayang durasinya itu. Iya. Gitu lah pokoknya dari situ gue akhirnya menemukan sesuatu yang akhirnya. Gue bisa, gue bisa terima diri gue. Terima. Menerima diri gue. Berarti sekarang ini lu udah lebih tenang sebagai seorang individu ya? Lebih tenang. Tidak tenang banget ya karena itu mati biasanya. Tenang aja tenang gitu. Lebih stabil lah. Jadi segala masalah apapun yang menipa lu, lu bisa menghadapi dengan ini? Iya. Ada masalah bisa saya lempar ke istri saya sekarang. Karyawan saya gitu. Saya jago ngeles sekarang. Geng-geng. Punya berapa karyawan? Sekarang sih? 15 ya ada. Si channel Youtube itu? Engga, enggak cuma channel Youtube kan. Kalau Youtube? Youtube mah yang megang sekarang ada 5 orang. 5 orang? Berapa channel sih sekarang punya? 2 menuju 3 ya. Ada pebasket sombong, ada curhat bang, sama keluarga beringas. Baru mau si keluarga beringas ini tentang apa? Keluarga mah. Beringas semua? Iya kayaknya semuanya beringas. Gak tau juga sih. Bapak keluarganya kayak gini ya, kepala keluarganya. Beringas itu sebenarnya bukan artian beringas. Itu barisan densu garis keras. Iya itu singkatan untuk para fans. Barisan densu garis keras, beringas. Terus mereka nanya, D nya dimana? Udah lah. Idolanya beringas, fansnya pun disebut beringas. Beringas garis keras. Hati-hati loh nama adalah doa loh. Iya, jadi kita beringas yang berhikmat. Oh. Karena sebenarnya problemnya di dunia ini, apapun itu boleh. Yang gak boleh itu kurang hikmat. Karena hasilnya gak jelas ya kalau ada hikmat. Iya kan. Memotivasi gak ada hikmatnya kan gak bagus. Iya kan? Dan lain-lain gitu. Bisnis lu apa aja? Jangan disebut disini. Nanti pajak mengejar saya. Iya, iya, iya. Nanti kita obrol di belakang. Orang pajak tenang aja. Tanpa lu ini juga pasti datang kalau lu udah terkenal banget. Iya, iya. Udah di datangin orang pajak? Udah, udah. Berarti lu udah terkenal. Karena ciri-ciri orang yang udah terkenal itu ketika sudah di datangin orang pajak ke rumah. Betul. Dan sudah membayar pajak. Iya. Setiap tahun. Aman-aman. Oke sebelum kita ngobrol, kita games dulu ya. Loh itu udah ngobrol tadi? Ngobrol lagi maksudnya. Oh iya. Sebelum kita ngobrol lagi. Saya bingung, berizin aja lah panjang kali ya. Iya. Memang beginilah. Iya. Ini ada games namanya Pilpres ya. Pilihan under pressure. Jadi Denny harus milih salah satu di antara dua pilihan dengan cepat ya. Oke. Jadi gak boleh mikir langsung, harus langsung jawab ya. Tidak. Belum. Belum. Saya coba melawak loh kayak bapak. Gak lucu. Nanti saya harus main basket, susah dong. Iya. Saya diajarin Uus. Memang gak lucu dia. Pancelainnya dapet gak? Dapet-dapet. Boleh-boleh. Eh tapi Uus tuh jago gak main basketnya? Untuk rata-rata orang biasa jago. Kan dia pernah jadi atlet dulu kan? Atlet waktu kuliah. Kuliah tim-tim. Atlet di kampus. Kalau Panji jago gak? Untuk rata-rata oke. Untuk rata-rata orang biasa. Iya untuk orang awam ya. Orang awam jago. Oke. Siap ya. Pilihan under pressure. Makanan Indonesia atau makanan barat? Makanan Indonesia. Karena? Ya lebih enak lah bumbunya. Barat gak ada bumbunya. Aneh kali ya kalau makan makanan orang barat itu. Makanan daerah mana paling suka? Daerah timur ya. Karena bumbunya tuh timur. Timur sama Sumatera tuh. Uh gitu bumbunya. Apa banyak-banyak bumbunya? Iya apalagi kalau daerah Sulawesi kan. Konro aja segala macam rempah-rempahnya. Sumatera tuh daerah Sumatera sama daerah timur Indonesia tuh dahsyat. Jawa sih oke tapi lebih ke manis kali ya. Iya kalau Jawa kurang pedas. Aku kurang ini sama manis. Lebih cocok pedas. Pedas sama gurih. Karena hidupku pedas. Abunya terus cocok lagi. Basket pro atau streetball? Basket pro. Karena? Disitulah tempat gue bisa bermain di level tertinggi gue kalau di Indonesia. Kalau basket streetball kita masih belum punya wadah sih untuk di level ke situ. Belum pernah ada sih. Jenjang karirnya belum ini kalau streetball itu ya? Belum, kasihan mereka itu. Makanya aku coba untuk nge-develop di konten aku. Supaya streetball itu bisa jadi pro. Streetball pro. Ada itu istilahnya? Semoga ada abis ini. Kalau di luar negeri streetball bisa ini gak? Bisa. Bisa streetball. Entertaining banget biasanya. Cuma ya emang udah turun streetball di Indonesia. Karena di streetnya juga jarang ring basket. Iya. Iya sekarang soalnya di jalannya sering pake demo ya. Jadi udah susah. Pantai atau gunung? Gunung. Karena? Religius ya berhikmat ya. Emang tidak bisa hikmat di pantai? Panas om. Lo kalau semedia di pantai panas bro. Malam-malam dingin. Belum tsunami. Dinginnya pantai sama dinginnya gunung beda bro. Lo malam-malam di pantai dinginnya masuk angin loh. Iya sih. Kalau di gunung enggak. Tapi kalau di pantai siang-siang pakaiannya terbuka. Terbuka. Tidak bisa berhikmat disitu. Gimana berhikmat terbuka? Ya hikmat menikmati keterbukaan. Itu bukan hikmat namanya pak. Itu pleasure. Seberapa sering ke gunung? Aduh jawabnya gimana ya. Sekarang ini udah jarang ya. Dulu sih sering ya. Hampir setahun itu 3-4 kali lah. Gunung tertinggi yang pernah didaki? Kerinci. Kerinci itu sekitar hampir 4.000-3.800 sekian. Kenikmatan apa sih? Kehidmatan seperti apa yang didapat ketika di gunung itu? Enggak ada. Sebenarnya kita aja yang sosok-sosok berhikmat itu kalau kadang-kadang naik. Cuma yang paling pasti kita jadi kayak sering ngobrol sama diri sendiri. Karena di dalam pendakian itu kan lu gak mungkin ngobrol terus sama temen lu ya. Karena abis energinya kan. Capek. Capek. Jadi kan ketika lu jalan lu tuh ngeliatnya ke bawah. Ke bawah ngeliatin kaki. Nengok sekali-sekali ke atas. Ke bawah. Itu filosofi lagi tuh. Jadi kalau kita menjalin hidup jangan terlalu sering ngeliat ke atas. Sekali-sekali aja. Ke bawah lebih banyak. Luar biasa. Membumi. Membumi. Ya karena memang. Step by step. Selangkah demi selangkah. Hidup tuh juga gitu selangkah demi selangkah. Tau-tau mencapai puncak. Tau-tau turun lagi biasanya. Tapi gak kuat. Ya kan. Mental. Mental. Kalau yang gak kuat gak akan mencapai puncak. Betul mental soalnya kan. Karena kadang-kadang ketika kita sampai di titik capeknya kita. Kita tuh selalu datang di kepala kita. Untuk mundur. Padahal sebenarnya gak perlu. Yang lu perlu bukan mundur. Tapi istirahat. Iya. Ketika lu capek lu butuh istirahat. Bukan menyerah. Filosofisnya seperti itu ya. Iya lah. Karena banyak orang ketika dia capek. Dia memilih untuk menyerah. Ketika dia capek sama pernikahannya. Dia memilih untuk bercerai. Mundur. Bukan. Lu perlu menyerah. Lu perlu waktu untuk masing-masing orang. Anjay. Anjay. Padahal nikah baru. Gue keliatan ganteng gak ngomong begitu. Kelihatan sok bijak sih. Iya kayak udah nikah beratusan tahun gitu. Woy baru berapa minggu. Udah berantem mulu. Curh hati-hati lu. Itu konten aja konten. Konten. Konten ngerjain media gue. Lu sering ngerjain media gitu? Iseng. Bikin konten gue dikunciin gitu. Tapi pada seneng sih. Follower gue juga tau itu konten. Cuma kan banyak wartawan yang terlalu polos atau mungkin kurang pintar menganggap itu beneran. Ada juga yang terlalu pintar sehingga membuat itu menjadi keliatan beneran. Dia sengaja ah ini boongan ya. Dibikin jadi beneran. Biar lu rasa lu gitu. Karena mereka juga berharap clickbait. Betul berharap reaksi kita yang membuat kita mengklarifikasi mendapat berita kembali. Iya. Paten ya. Cewek manja atau cewek mandiri? Cewek mandiri. Karena? Karena gue gak kuat untuk ngeladenin cewek yang manja sih. Gue bukan tipe laki-laki yang kayak. Ayo sayang. Makan gitu bukan. Gue yang digituin. Ini bini lu juga begitu? Bini gue iya. Gue tuh tiap hari kalo pulang ke rumah. Ayo, ayo makan. Kamu main, ayo makan. Ih lama-lama kayak mama gue. Ayo makan, ayo makan. Gitu. Tapi dia gak galak. Lebih ke bawel, cerewet aja sih. Cewek cerewet oke lah. Tapi kalo misalnya kasar gitu, cewek kan kurang pas ya. Dia gak kasar. Kata-katanya lembut, suaranya juga lembut. Terus caranya juga smart. Gitu. Kalo gue lagi kesel gitu cuma lu selalu. Kamu mau dipijit gak? Gitu. Hah boleh. Yang mana? Hah yang bawah? Yang ini? Iya ini pegel. Naik lagi? Jangan. Ada yang nonton? Apa yang berubah dari hidup lu setelah menikah? Komitmen. Komitmen pada apa? Komitmen pada orang lain sih. Pasangan. Jadi gue udah gak bisa lagi menjadikan diri gue sebagai segala-galanya. Tapi ada orang disamping gue si wanita inilah gitu loh. Yang gue juga harus lirik gitu. Ketika gue mengambil keputusan, ketika gue melangkah, ketika gue berkata-kata ya gue harus tengok juga gitu. Oh ada pasangan gitu. Iya. Dan itu mempengaruhi semuanya. Dengan nyokap lu deket? Deket tapi tidak deket secara hari-hari ya. Tapi secara batin deket. Ketika lu menjalani maksudnya apa masalah segala macam dalam hidup apakah lu bercerita semuanya? Dari dulu enggak. Soalnya gue kan dititip. Iya. Nyokap gue dimana gue dimana. Iya jadi. Jarang komunikasi. Makanya ketika, gue kan ada di konten gue yang curhat. Interview nyokap sendiri. Tegak bro. Kelar hidup gue disitu. Itu dulu yang punya ide siapa? Kreatif tolol itu. Kreatif gue yang tolol itu. Maaf ya kasar ya. Iya. Interview bang. Emang bagus. Uh banyak nanti penontonnya bang. Oh iya. Bener ya? Iya. Pertanyaannya apa? Ini bang. Kau mau bunuh aku. Kau gila. Udah pake disini. Udah itu mama udah dandan. Alamak gila nih abis ini. Berarti yang di konten itu obrolan terdalam yang pernah lu lakukan dengan nyokap? Iya. Enggak juga sih. Ada yang lebih emosional lagi ada tapi cuma sekali dua kali lah sepanjang hidup gue. Yang ini cukup dalem tapi ada yang lebih dalem lagi. Sampai drama lah maksudnya yang kayak gue tidak terima. Karena kemudian gue menyampaikan undek-undek gue. Gue berpikir saat itu nyokap gue akan menghadapi gue dengan emosi. Dengan power dia sebagai. Gue nih nyokap lo gitu. Ternyata engga dia malah nunjukin sisi lembutnya dia. Sisi rapuhnya dia. Itu yang bikin gue merasa gue tidak boleh lagi ngelakuin itu. Karena seburuk-buruknya kita melihat orang tua kita. Mereka menyimpan banyak kerapuhan di dalam diri mereka sebenarnya. Yang itu bisa saja akan patah ketika kita mendesak itu untuk keluar sih. Tapi ini oke juga kalau memang akhirnya itu membuahkan sesuatu yang lebih harmonis. Akhirnya jadi lebih harmonis setelah kejadian itu? Enggak sih sebenarnya. Malah jadi lama tambah jauh ya. Tapi emang akhirnya hidup itu akan menemukan jalannya sendiri. Akhirnya lama-lama gue sama nyokap juga akhirnya jadi deket. Karena ada kejadian demi kejadian. Dan akhirnya lebih teras. Karena menurut aku ya. Kita jangan terlalu banyak berpikir akan hidup kita gitu. Karena dipikir-pikir juga gak akan menemukan jawabannya juga. Jawabannya tetep mah nanti di sana gitu. Dijalanin aja karena disitulah kita akan lebih. Apa ya. Lebih puas. Kalau dipikir-pikir itu gak puas. Gak jalan-jalan gitu. Itu sih yang akhirnya aku belajar. Karena dari pengalaman aku juga banyak mikir. Nanti hidupku bagaimana hubunganku sama nyokap bagaimana. Dipikir-pikir baik bisa jadi gak baik. Dipikir gak baik bisa jadi baik. Nah persetan lah. Akhirnya gue jalanin aja lah. Mau jadi baik atau engga. Itu. Itu kerjaan Tuhan lah. Nah Tuhan atur aja deh. Pokoknya saya jalan aja gitu. Udah. Nah mungkin karena gue udah sampe di titik itu. Sekarang dengan nyokap jadi. Lebih bisa mengerti. Lebih bisa ngerti kebutuhan dan emosional nyokap. Dan lebih bisa karena kita lebih bisa ngerti. Jadi penyampaian gue ke nyokap jadi lebih. Lebih ada. Ada ini nya lah. Ada tatak ramahnya apa istilahnya tuh. Lebih soft lah. Gitu. Kalau yang lu lakukan untuk nyokap. Apa menurut lu yang? Oh ini menurut gue ini hadiah terbesar gue buat nyokap. Gue gak tau siapa ya. Tapi mungkin pernikahan gue yang kemarin sih. Itu adalah hadiah yang buat nyokap juga. Karena gue liat dia cukup lega sekali. Dan dia sangat. Satisfy, bersuka cita banget. Dan dia bahagia banget lah. Karena akhirnya gue bisa nikah itu kemarin. Lu ada kakak atau adik? Gak ada. Oh lu anak tunggal. Anak tunggal. Ya berarti sebentar lagi nyokap nanya nih. Cucu ya. Iya. Apalagi anak tunggal. Iya kalau nanti dia tanya. Mana cucu? Oh tanya. Tapi emang nama lu diambil dari Denny Manusia Ikan? Iya itu di konten curhat bang gue itu gue juga baru tau. Oh itu juga baru tau? Baru tau juga. Itu gara-gara ngobrol. Serius nih nyokap gue apa bercanda? Apa gimmick ya? Itu mama? Oh iya berarti serius ya. Dulu ada komik kan? Iya tau Denny Manusia Ikan. Denny Manusia Ikan. Akuamen lah kalau di luar negara. Iya akuamennya lokal. Iya. Denny Manusia Ikan. Yang ngasih yang suka Denny Manusia Ikan itu nyokap apa bokap? Nyokap kan bokap gak ada. Oh memang karena bercerai di kandungan ya? Kandungan gitu. Gue gak pernah ketemu bokap lah secara langsung padahal sebenarnya waktu itu pernah katanya jumpa cuma gue masih kecil gue gak inget. Masih ada gak bokap kandungan? Oh udah meninggal. Oh udah meninggal. Gue ketemu dia waktu umur 26. Pernah ketemu tapi? Pernah ketemu. Apa yang terjadi di hari kalian bertemu? Obrolan. Obrolan santai gini. Iya kan? Untungnya gak podcast ya waktu itu. Cuma obrol biasa ya. Karena kalau agak podcast itu agak aneh gitu ya. Jadi gue nyapa halo om gitu. Manggilnya om? Iya om. Lu mau manggil siapa coba. Iya kan. Kan itu bapak lu. Sekarang lu gak ketemu bapak lu lama gak pernah ketau. Manggil tiba-tiba bapak rasanya gila. Gak tau kalau gue ketemu bapak gue sekarang takut kan udah meninggal. Oh iya. Itu dia makanya. Jadi om aja. Om gitu. Om. Halo om. Iya jangan panggil om, panggil papa aja. Oh gitu terus? Baik om. Bingung gue. Gak apa yang kalian obrolkan. Iya dia membuka pembicaraan. Dia yang lead ya. Emang bapak gue karakternya emang dominan juga. Dia bilang. Papa nih sebenarnya ngikutin kamu dari dulu. Dia cerita lah kronologinya. Cuma saya papa kehilangan kamu waktu kamu udah ke Jakarta. Itu papa denger kamu basket tapi mata-mata papa lah. Orang suram papa nyari tau itu udah kehilangan jejaknya. Disitu papa agak khawatir. Papa hubungin saudara kamu yang ini. Dari papa untuk cari tau. Itu makanya papa bisa akhirnya nemu kamu punya kontak gitu. Sebenarnya papa itu pengen kasih tau kalau papa itu minta maaf. Kalau dulu dari kamu kecil papa tidak ada disitu. Apalagi namanya papa ingin minta maaf. Kedua papa ingin menyampaikan bahwa jangan kamu sakiti perasaan mamamu. Karena mama kamu itu adalah wanita yang luar biasa yang pernah papa temui. Jadi semua omongannya dia itu lebih kesana sih. Lebih menenangkan lu. Membela dia. Membela nyokap sih sebenarnya jatuhnya. Dia tidak membenarkan dirinya sama sekali soalnya disitu. That's why I respect him. Dia mengakui dia salah ya berarti. Dan dia tidak menggunakan kalimat pembenaran. Tahu kan kalimat pembenaran. Dulu papa tuh harusnya begini. Papa sih gak ada keluar sekalipun dari mulut. Pokoknya udah memang dia salah. Iya papa salah. Papa minta maaf. Dia gak ngomong dia salah. Papa minta maaf. Dulu tidak bisa jadi bagian dari kamu kecil. Terus kamu jaga mama kamu baik-baik. Dia wanita hebat. Papa menurut papa dia salah satu wanita terbaik. Yang papa pernah temui dalam hidup papa gitu. Terus bagaimana kamu kesibukanmu disini apa? Kamu udah disini kesana. Apa arti pertemuan itu buat hidup lu? Gue ngeliat gue punya bapak. Yang punya banyak kekurangan. Tapi punya gaya gentle. Gentle. Gitu. Itu yang gue respect sih. Ya menurut gue, gue bangga karena gue gak datang dari bibit yang salah. Gitu loh. Karena ternyata memang bapak gue dengan segala kekurangannya laki bro. Iya laki ya gitu. Membuat lu memaafkan amarah lu selama bertahun-tahun gak? Oh enggak, gue selama bertahun-tahun gak pernah marah sama bapak gue. Oh enggak pernah? Enggak pernah. Karena mama gue juga tidak pernah ngarahin gue kesana. Oh dia gak pernah bahas bahwa bapak lu ninggalin. Jadi gak pernah ada angle dia menyalahkan kepergian. Itulah problem single parent kan. Akhirnya anaknya bisa membenci orang tuanya yang lain. Karena yang satu itu selalu ngarahin ke soalnya. Nyokap lu enggak? Enggak. Nyokap lu apa dong yang ditanamkan dalam benak lu selama bertahun-tahun tidak punya bapak itu apa? Values. Integritas. Honor, kehormatan, kejujuran, loyal, kerja keras. Dia ngomongin bapak lu gimana maksudnya? Enggak pernah ngomongin bapak. Tapi kan lu pernah nanya, waktu nanya bapak dia bilangnya apa? Enggak pernah nanya gue. Karena dia menggantikan peran itu dengan sosok. Dia jadi bapak dan jadi ibu. Itulah hebatnya cewek pak. Yang gak bisa kita lakukan. Karena dia ada kromosom X dan Y. Paten sekali. Tepuk tangan untuk wanita-wanita di Indonesia. Ngobrolan ini ada bobot juga ya. Saya pikir tidak ada isi loh ini acara. Iya, iya, iya. Setelah minum ini. Oke. Oke, oke. Jadi memang dari dulu tuh lu meskipun tidak punya figur ayah. Tapi bukan sosok yang menyalahkan. Enggak. Yang gue salahkan itu dari dulu diri gue. Kenapa? Gue menyalahkan diri gue karena gue tidak merasa pantas gue hidup di dunia ini. Dengan segala kondisi yang gue alamin. Karena ketika gue ada bersama lu dan hidup lu lebih tidak menyenangkan. Gue lebih memutuskan untuk gue jangan ada disitu atau lebih baik gue tidak perlu ada di dunia ini. Supaya lu tidak sedih. Seburuk itu gue melihat diri gue. Ya akhirnya membuat gue jadi aneh. 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 Gue kayak ngerasa kayak kalau dengan tidak adanya gue bisa bikin lu happy. Tuhan jemput saya. Emang sempat mau suicide gitu? Suicidal tendensis ada? Ada tendensi. Ada. Coba minum air di bak. Katanya gak bagus ya. Mencret gitu. Mencret, gak mati. Bukan day itu. Itu kan masih kecil. Dicoba minum air sumur kalau belum direbus katanya beracun. Gue minum. Mencret. Lama-lama kebal. Akhirnya sekarang sebuah air gue minum. Karena dari kecil mencoba. Sebarang pak. Tapi memang niatnya menyakiti diri sendiri itu. Gue lebih pilih menyakiti diri gue daripada menyakitkan orang lain. Dan gue lebih pilih orang lain menyalahkan gue daripada akhirnya dia menyalahkan diri mereka. Karena lu merasa semua kemalangan yang terjadi dalam hidup lu itu adalah salah lu. Salah gue. Kenapa gue ada di dunia ini hidup lu jadi berantakan. Lebih baik gue gak usah ada di dunia ini supaya hidup lu jangan kenapa-napa. Karena gue emang sebangsat gitu. Jadi gue melihat diri gue kayak gitu. Lu merasa lu lahir jadi nyokap lu susah gitu. Iya. Harusnya gue gak usah ada di dunia supaya nyokap gue jangan susah dan dia bisa bahagia. Seburuk itu gue melihat diri gue. Makanya ada loh orang kayak gitu. Ada. Tapi lu bisa bertahan sejauh ini luar biasa dong ya. Biasa aja sih. Luar biasa lu gak mati gitu maksudnya. Saya cuma biasa di luar aja pak. Hampir mati mau saya berkali-kali jangan tanya. Makanya kadang-kadang saya kesel. Kok gak mati ya? Gitu. Karena seburuk itu saya melihat diri saya. Nah makanya saya juga agak bingung. Orang yang pengen mati gak mati-mati. Orang yang mau mati-mati gitu. Selain kecil itu ketika remaja atau udah dewasa sempat itu juga mengakhiri hidup. Enggak dengan cara yang bodoh ya. Iya. Maksudnya kayak. Minum apa. Enggak kayak gitu. Dengan cara kesatria lah ya. Gimana? Coba untuk balapan motor gitu ya. Oh. Apa balapan liar gitu. Balapan liar ya. Di? Di Makassar ya. Di Makassar. Di Lokasari. Ada itu daerah pantai. Iya pantai gitu. Masuk di bawah truk. Belum mati juga masih hidup. Oh sempat jatuh. Jatuh banyak kecelakaan. Gak pake helm. Gak pake helm. Gak pake helm. Temen saya mati. Yang di saat yang sama itu? Di waktu yang berbeda sih. Di waktu yang berbeda. Temen dia tercapai. Temen lu tercapai itu keinginan. Enggak dia gak mau mati masalahnya. Dia gak mau mati. Dia salah filosofi. Salah. Salah. Dia tidak mau mati jadi mati. Coba kamu selalu melakukan sesuatu. Saya siap mati. Gak mati. Berarti kalau yang mau balapan liar. Siap mati aja. Siap mati. Niatnya pengen mati. Jadi selamat. Kalau mati beneran yaudah. Emang lama balapan liar? Enggak. Berapa bulan aja. Sampai akhirnya kecelakaan parah. Nyokap nangis-nangis. Terus aku juga jadi ngerasa gak enak. Berhenti juga sih. Apa-apa? Separah apa? Oh masuk di bawah kolong truk. Ini truk. Ini kan dua jalur. Gue dari sini nih. Gue coba nyalip ya. Gue gak liat dong. Oh jadi begitu ada truk langsung menjatuhkan diri. Karena refleks ya. Betul. Ini band kan disini. Udah disini. Dan ini masih jalan gue. Tendang atap. Jadi agak ngerem dikit. Mau truk? Iya. Kan segini kan. Tendang gitu. Jadi masih agak ngerem. Disini udah. Paten kali ini bandnya. Gitu. Serem. Sini hancur. Sini hancur. Patah. Gak sampe sih. Barret-baret doang. Iya. Tapi kan gak ada yang patah. Gak ada. Gak ada yang patah. My trip. My adventure. Drone, drone. Begitu. My trip. My adventure. Belum waktu itu. Kalau udah mah begitu jalan. My trip. My adventure. Berarti. Yang di my trip, my adventure gak ada apa-apanya ya. Dibandingkan yang telah lu lalui. Ada juga. Ada juga. My trip, my adventure itu berapa kali ya. Gue di gulung ombak 2 meter. Ditarik ke laut lepas. Pernah. Lu tau yang sering banget. Oh denger orang mati di pelabuhan ratu ya. Itu gue ngalamin. Arus itu. Itu paten memang. Pasti mati sih. Lagi pake baju hijau gak? Engga. Itu baju putih ya. Karena pake baju putih. Baju putih. Engga itu gak di pelabuhan ratu. Itu di Aceh. Tapi itu emang keras. Jadi dia muter di bawah. Saya lupa namanya ombak apa. Dan itu emang pasti mati sih. Kemungkinan besar pasti mati. Oh bisa hidup? Tiba-tiba ada suara itu. Apa? Tenang. Ya dengan kondisi kayak gitu lu gak mungkin mikir yang lain lah. Lu pasti ikutin apa yang itu aja. Jadi gue coba. Gue sering banget itu. Gue gak tau fase apa itu. Jadi kayak tenang gitu. Oh jadi ombak-ombak set. Tiba-tiba sing. Guanya tenang. Guanya tenang terus gue kayak ngebuka mata gue. Ini kan ombak ngebawa gue. Gue ikutin. Gue ikutin. Ikutin aja naik kok itu. Oh gak dilawan ya. Gak malah ini. Karena kalo lu tenang lu gak ngelawan kan. Dan ternyata hidup itu kalo gak dilawan akan lebih menyenangkan. Luar biasa. Masuk lagi kan. Masuk lagi. Masuk lagi. Paten. Penuh dengan petua-petua bijak ternyata. Kayaknya di dalam diri saya ada orang tua. Betul. Harusnya bukan pebasket sombong, pebasket bijak. Gak laku. Laku loh. Setiap satu free throw, satu kalimat bijak. Yoi. Yoi. Masuk. Terang. Orang terang suka. Netizen suka perkelahian. Netizen suka drama. Drama. Suka drama. Serain disitu dimana lagi nyari semati? Jatuh di jurang waktu di Sukabumi. Apa? My trip, my adventure juga? Iya. Di kebumen masuk ke dalam goa. Tersesat 12 jam. Di dalam kita hampir gak bisa keluar. Gak bisa noxigen. Sama siapa aja waktu itu? Oh lengkap sih itu. Itu full tim kok yang itu. Terus. Mobil. Jeep ya. Lombok. Lombok. Sut! Jurang. Remnya. Belong? Belong. Gue kocok-kocok katanya. Kocok-kocok. Apa yang dikocok ini? Terus? Bukannya berhenti. Mas, hampir. Mas, hampir. Ketahannya gak? Jadi ini kan motor dua depan. Ceritanya konvoy. My trip, my adventure gitu kan. Ini. Begitu kan. Begitu ini gue teriak. Awas! Ini empat orang kan. Cup-cup terbuka. Putri Marino. Eh sorry. Ya Putri Marino. Richard Kyle. Rikas. David depan sama Marshall. Oh naik motor. Harusnya gue tabrak aja ya. Biar followernya gak banyak sih. Ah berkurang lagi. Satu orang ganteng nih. Gue dilema tuh. Kalau gue tabrak mereka, gue ngerem nih pasti. Ya lu selamat. Kita empat orang selamat. Merekanya mati kali ya. Gue banting itu jurang. Empat orang selesai. Gue lagi hitung-hitung matematika tuh. Tiba-tiba zeng. Gitu lagi. Penang. Zek. Banting kanan. Gue banting kanan. Oh jadi. Tabrakin aja. Jadi dia ada pembatas. Oh. Tapi begitu gue mau tabrakin. Gue ngeliat gini. Gue masih ngeliat loh. Ini orang terbang. Gue langsung gitu. Bisa deng. Oh pasti bro. Zek. Banting. Gue banting. Itu gue keluar pak dari mobil. Guling itu? Enggak. Ngangkat gini. Zek. Gue gini, gue pegang gini. Itu bannya tuh udah ngangkat gini. Keren banget. Terus. Enggak. Balik lagi. Balik lagi kemana? Ngegir. Balik lagi. Deng. Jalan. Belok. Oh jadi ini belokan banget? Iya. Tikungan yang turunan gitu. Dan untungnya gak ada mobil dari sini. Mungkin ke stop karena di depan udah ada konvoy yang pegang kamera kan. Kalau ini selamat. Teruk. Iya. Itu kepala gue. Jadi ke kanan ini. Ini mobil. Ah tai lah hidup ini. Gue langsung. Yaudah akhirnya ketolong gitu. Di sini kiri. Kiri robek nih. Karena panas. Gara-gara nahan ini ya. Panas. Begitu lu banting mau. Dia kembali kesini kan. Iya. Lu tahan panas itu. Ini udah kebuka. Gue udah gini. Ada rekamannya di tas. Yang lain pada gimana? Yang lain kayak. Ah gitu kan. Begitu berhenti. Ah. Weh keren lu. Berhentinya gimana? Berhentinya biasa. Belok set. Gitu-gitu kan. Kayak pesawat baru landing terus gue kekiriin. Dan gue cool banget saat itu. Gak apa-apa. Gitu kayak. Gitu kayak. Buka pintu. Goyang. Tapi berusaha untuk teguh gitu. Dan gak apa-apa. Gak apa. Ada rokok gak? Gitu. Lu kan gak merokok. Sekarang gue merokok. Gitu. Bakar. Yang lain yang di dalam mobil. Tapi tahan gak beter. Sadar itu baru lolos dari bahaya. Sadar. Semua juga pada merokok akhirnya. Kita juga merokok. Semua merokok. Putri Marino mungkin udah merokok sekarang. Putri Marino harus berterima kasih. Eh Ciko Jericho harus berterima kasih. Iya. Ciko Jericho ya. Kalau lu gak menyelamatkan ini dia tidak punya anak istri sekarang. Iya kalau kita gak selamat itu gak ada itu. Jessica Iskandar juga ya. Harusnya. Karena ada Richard kali. Tapi kayaknya Jessica Iskandar gak berharap selamat sih dia. Jokin, jokin. Ini cuma jokin. Iya. Ini cuma cahaya. Wah itu. Kalau itu tidak terjadi itu hilang dua FFI ya. Kan satu FFI disini kan. Piala Citra juga tuh. Ada dua calon Piala Citra tuh di depan tuh. Lucu ya hidup ya. Bisa gitu. Makanya gue bilang. Apa yang kita sebut kesalahan. Sekarang menjadi sebuah perjalanan. Asyik. Asyik. Langsung harusnya tanya. Ini siapa yang nyewa mobil tadi? Iya. Tolol. Siapa yang nyewa mobil tadi? Kenapa? Tolol bilang. Tolol. Abis itu mobilnya masih dipakai lagi. Masih dipakai? Iya karena dibenerin. Bisa nih udah bisa. Bisa tapi jangan lewat turunan lagi ya. Itu gak mau gue lewat turunan lagi abis itu. Jalanan rata aja. Ya begitulah dan masih ada sekitar 6-7 lah kejadian. Kejadian-kejadian. Macem-macem. Kayaknya kalian memang pembawa-pembawa acara nyaris bahaya semua ya. Iya. Jadi. Kalau kita main di alam itu. Beda banget dengan ketika kita main di kota. Alam itu tidak mengenal lu siapa. Kota mungkin orang masih ada orang lain yang ngeliat lu. Kalau di alam itu gak ada. Iya gue pernah denger cerita si David yang selamat dari tsunami Pangendaran itu kan. Kayaknya pembawa-pembawa acaranya nama adalah doa my trip my adventure. Iya. Tapi untungnya ya. Gak sampai kenapa-napa semua sih. Ya cedera parah mah iya. Kayak ada yang tangannya sampai terkilir. Leher saya pernah sampai kemana gitu. Terus kaki juga dan macam-macam tapi masih aman. Dengan kemungkinan bahaya segede itu kalian dibayar gede juga gak? Tentu tidak. Ini kan TV ya. Gitu ya. Tapi kita dapat jenjang karir lah ya. Iya semua pembawa acara my trip my adventure jadi artis terkenal kan. Jadi artis terkenal. Cuma sayangnya waktu itu gue masih ada kasus aja sih. Udah gitu lah hidup gue susah gara-gara kasus. Jadi apapun yang keperbuat. Lu bayangin loh gue adalah host satu-satunya yang paling banyak terima bullian di MTMA. Ketika gue datang di MTMA itu MTMA kan lagi naik-naiknya ya. Followernya dan komennya juga tinggi-tingginya. Anggaplah seribu dua ribu komen. Itu 80 persen 70 persen nge... Maki-maki? Apa nih hostnya nih? Gak bisa ini ini kembalikan sih ini. Mendingan pikir apa nih sumar gue udah ini. Apa nih gak bisa ini gitu. Tapi lama juga lu dipakai akhirnya. Gak ada host lainnya. Ya mau mati kali ya. Engga sih jadi gue kayak... Tiap hari gue ngelakuin sesuatu yang gue di ujung tanduk. Terus gue baca komentar yang menyakiti hati gue. Terus gue liat ke atas. Gak sih Tuhan sakit. Udah sama bahaya. Udah mau mati. Tidak dipuji. Tidak dipuji. Apa lagi arti hidup ini? Honor ala kadarnya. Oh tipis. Makanya Hemis Daud memilih menikahi Raisa kan. Canda-canda. Ya tapi iya loh. Karena Hemis Daud lebih banyak duitnya jadi satu bintang iklan. Daripada bertahun-tahun jadi host itu kan. Tadi kan Hemis sama Vicky. Iya. Saya host yang keberikutnya generasi kedua lah. Generasi kedua? Menggantikan Hemis sama Vicky. Setelah itu baru masuk. Oh lu sama putri bareng? Putri generasi berikutnya. Putri generasi berikutnya. David juga generasi berikutnya. Generasi berikutnya. Berarti lu itu angkatan kedua ya? Angkatan kedua yang paling tua akhirnya. Senior lo ya? Orang tua aja yang suka berpergian. Tapi punya kaos My Trip My Adventure? Masih ada. Asli kan kalau ini kan? Asli. Karena terlalu banyak bajakannya kan? Saat itu ya. Itu keren. My Trip My Adventure terus digabung sama National Geography. Iya. Produksi bukan by Trans. Tapi by National Geography. Sakit hati itu Trans TV. Lebih banyak bajakannya daripada orisinalnya kan? Tapi itu menguntungkan banyak banget pedagang. Saat itu gila. Penjualan baju MTMA itu gokil. Sayangnya waktu itu gak punya merchandise sendiri ya. Iya harusnya kan dikelola dengan resmi. Iya sayangnya belum ada ini aja. 3 second ya. Amin. Iya harusnya itu tuh. Kita tuh saking bingungnya mana yang asli kawas My Trip My Adventure. Jadi kayaknya gak ketahuan. Gak ketahuan. Orang mirip-mirip aja. Siapa aja bisa produksi. Gitu. Apa yang ingin lu capai tapi belum terwujud sekarang ini? Di dunia ya? Gak tau. Gue udah gak punya banyak hal lagi di pikiran gue. Yang ada tuh gue cuma ngeliat. Kalau hidup gue yang bisa ngasih kebahagiaan buat orang lain. Itu cukup buat hari ini. Iya gue. Ada sih keinginan-keinginan ini kita ya. Manusiawi kita ya. Tapi gue kayaknya udah jarang nyebrang kesitu tuh. Ya kalau keinginan manusianya ya gue pengen punya itu tuh. Rumah kantor. Rumah kantor. Jadi rumah ada kantornya. Gede. Karena gue lebih senang kerja dari rumah. Supaya gue juga bisa ngabisin waktu banyak sama anak nanti ya. Jadi karyawan lu yang ke rumah lu gitu. Iya rumah kantor. Karena istri gue kan dia kerja di kantor. Terus dia pulang sore. Jadi pagi ke sore gue anak-anak ngeliatin mereka segala macam. Ngarahin mereka nanti gantian sama dia gitu. Jadi gue lebih banyak di rumah. Gue emang suka di rumah gue. Tapi kalau rumah kantor lu 24 jam kerja dong. Emang guduh yang kerja 24 jam. Karena pekerjaan gue bukan pekerjaan. Itu main-mainan. Yang gue bingung sampai hari ini lu berpikir itu kerja. Itu bukan kerja. Main. Ntar lagi juga cabut gitu ya. Dunia ini ada tempat bermain-main. Luar biasa. Iya jadi pergunakanlah dengan bijak ya. Karena apa yang kau tabur kau tuway nanti. Luar biasa itu lah. Jadi motivasi hidup lu itu? Iya. Dunia itu tempat bermain. Bijak-bijaklah kau mau pakai waktumu. Karena kita gak akan pernah tahu kapan kita dipanggil. Jadi jangan terlalu banyak berhutang. Jangan terlalu banyak berhutang. Luar biasa sekali. Saudara-saudara episode kali ini. Banyak sekali petuah bijak dari pebasket sombong. Iya. Karena om Maria Teguh udah pensiun ya. Ya itu juga gara-gara kasus tuh. Hati-hati makanya. Mirip om kasus gue. Masalahnya gue gak terbukti. Yang soalnya terbukti. Iya itu jadi berat kan. Karena sebenarnya. Ya kan belum tentu dia sejati itu ya. Satu nila merusak susu sebelahnya. Apa yang mau dikata? Hidup ini. Memang. Sensara. Luar biasa. Oke saudara-saudara. Kita sudah sampai di akhir perjumpaan. Dan kalau yang bisa kita ambil pelajaran hidup dari Denny Sumargo adalah. Bahwa hidup ini harus tenang. Dari tadi kita lihat cerita-cerita semua persoalan hidup Denny Sumargo itu. Itu baik persoalan hidup yang tidak menentang bahaya. Atau persoalan hidup yang nyaris di ujung tanduk kematian. Ternyata kata kuncinya cuma satu. Tenang. Iya. Tapi untuk tenang kita perlu proses. Perlu proses. Jadi gak bisa kita menenangkan diri tanpa berproses. Dan proses itu bisa terjadi kalau dijalani. Luar biasa. Semoga anda semua yang menyaksikan Tripod Show bisa melalui proses menuju tenang. Seperti halnya Denny Sumargo yang tadinya tempera mental dan emosional menjadi seorang pribadi yang tenang. Meskipun sombong. Balans. 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 Terima kasih Denny Sumargo sudah datang di Tripod Show. Semoga bahagia selalu hidupnya ya. Sama-sama dong. Saya doakan semua yang nonton bahagia. Semua yang ada disini bahagia. Saya bahagia kamu bahagia. Oke. Terima kasih sudah menyaksikan Tripod Show. Jangan lupa saksikan Tripod Show minggu depan di channel Youtube ini. Tentunya dengan bintang tamu yang akan membuat kalian sit and relax juga ya. Sampai jumpa di Tripod Show minggu depan. Saya Soleh Soleh Hun. Saya. Ini Sumar. Wah. Asyik. Ada wah. Ada wahnya. Sumar wah. Sampai jumpa. Salam Tripod Show. Salam sit and relax.